Hai Billy. Halo, hai. Apa kau jual? Saya jual garam. Garam bukit yang sudah dibakar. Kalau dalam bahasa kami orang kan, dia dipanggil 7-7 baklalan. Kami jual dia 15 ringgit satu batang. Kadang-kadang dia ada saiz juga. Dia dibakar khas dalam bubuk bulu dan dibungkus dalam daun. Oke, terima kasih. Selain ini, apa lagi kau jual? Kami jual bermacam-macam lah dari semak. Ini kami jual daun nubi yang biasa kita tengok. Daun nubi. Ini apa nama kita panggil? Sinamu. Sinamu bakal. Ini sinamu. Kalau dari limbawang punya, kami letak nasi banyak. Sebab lebih sedap lagi lah. Oke, nasi lepas itu ada daging. Jadi dalam ini ada nasi garam daging, itu saja? Iya, betul. Dia perlu ada daging juga lemak. Lemak dia penting juga. Dia mesti macam 3 layer itulah. Oh, jadi ini adalah sinamu kabi lah. Iya, sinamu. Kita panggil dia sinamu. Sinamu berek. Sinamu berek. Jadi ada saiz nampak di sini, ini sinamu berek yang sudah kena masak lah kan? Sambal tomato, daun nubi. Jadi inilah sinamu berek. Ya, lebih sedap kalau dia keluar pecah minyak, kita campur dengan cili, lebih sedap lah. Oke, jadi yang pandai makan berek, kamu mesti coba ini lah kan? Kalau datang di sini lawas. Iya, betul. Ini mesti dikena coba lah. Sebab dia tidak sama dengan tempat lain. Kalau kamu jenis coba, ingin coba benda baru, ini adalah salah satu dia. Oke, ini pula sambal tomato ini. Ini apa tuh? Dia ada laga sambal tomato sejala. Kan? Bagaimana kamu buat? Ini dia dibuat dari, ini biasa saja. Dari tomato, dari cili dengan ikan pusu. Ada ikan? Ya, ikan pusu. Dia goreng sekali. Hah? Ikan? Ikan pusu. Kita panggil dia... Ikan bilis atau ikan pusu? Ikan bilis, ya betul. Oke, ikan bilis. Kita goreng sampai pecah minyak. Lepas itu kita campur, dia punya tomato dan cili lah sekaligus. Oke, ini lagi. Saya mau tanya, bagaimana kamu masak ini daun? Oh, ini banyak jenis kamu boleh masak. Ini kalau kamu boleh campur dengan ikan pusu tadi kan bilis boleh dengan terus masak pecah dengan bawang putih pun boleh dengan satu lagi yang paling sedap bagi saya kulit babi. Narus kami panggil. Narus? Ya, kami panggil dia narus. Jadi kalau kulit babi itu macam mana mau masak? Kita goreng untuk sekali dengan nikah. Kita ambil yang sudah dibuat. Kita goreng dulu bawang. Letak bawang. Sudah letak bawang. Kita letaklah. Apa namanya? Sudah goreng last lah. Sudah goreng habis. Baru kita letak kulit babi itu narus itu. Dia ada jenis. Ada orang letak sebelum. Ada orang letak selepas. Wow. Thank you. Pengkosian kamu memang mantap lah. Dan ini apa ini? Ini kami panggil bitter. Bitter? Bitter. Dia terdiri daripada banyak jenis lah. Ada bitter. Bitter ayam. Bitter lal. Dia bitter daun timun. Bitter abik. Bitter buru. Oke, saya ada soalan. Bitter itu apa? Bitter ini bubur. Bubur? Ya. Maksudnya bubur. Ya, bitter adalah maksudnya bubur. Oke, jadi ini kalau saya tengok ini macam bubur telur lah kan? Ya, betul. Jadi bitter telur. Ya, betul. Bubur. Ya, betul. Bitter telur. Bitter telur. Ini tadi samalah macam yang sana tuh. Ya, dengan buah anu tawartan ya. Macam bunga kantan sih, Timo. Ya. Anu tawartan ya. Anu tawartan. Bunga kantan. Bunga kantan. Bunga kantan. Bunga kantan lah kan? aku dia yang macam menariklah buksa oh gitu hahaha oke jadi yang ini ini macam jantung pisang Oh ini jantung pisang kabus udah bagus kita buka ya kamu campur nih kan dengan ikan kusuk tidak perlu banyak nih ya dengan ikan bilis dia sudah mantap sudah jadi ini karena tumis campur ikan bilis ada bawang ada bawang putih semua ya lebih kurang macam kami masak di Sabah juga lah ya dia ada ada lagi satu cara dia masih saya lupa setiap kali saya begitu oke ini ini kuih pinaram pinaram ini kuih tradisional kan ya Oh ini pun kuih tradisional ya dia dari beras keladi Oh beras keladi Oke ini pun kuih tradisional juga lah disini ini lagi nubah layak atau kita panggil dia sebagai nasi bungkus nasi bungkus apa nama daun nih itu kami panggil daun daun itib oke inilah nubah layak ini sosok makan nih sosok nasi dia lembut ya betul kalau dia apa kalau dulu dulu kalau yang masih bujang perempuan dia kena apa sebagai apa kita mau panggil sebagai dia punya pasport kalau mau bertunang mau berkahwin ada pasangan kena uji dulu mesti pandai bungkus mesti pandai masak ini adalah salah satu dia lah mesti pas dulu membungkus kalau kalau dulu untuk perempuan ada situ dengan cerita kalau mau buat pindingan mau bungkus nasi apa ni nubah layak tengok dia punya urat ini dia miring sikit dia tidak boleh lurus kalau dia miring kalau lipat dia tidak akan terbuka betul gak itu dia akan tidak jadi betul lah dia tidak akan terjadi jadi dia akan betul lah dia akan tidak terbuka nanti dia mesti macamnya sebab kalau dia lurus tapi dia tak menjadilah sebab cara kita lipat tahun itu dia akan masuk ke dalam kamu buat macam ni kamu masuk kamu lipat pakai jari baru kamu masuk macam ni oke kamu buat sebelah lagi kamu masuk jari macam ni lepas tu baru kamu tutup lagi macam ni siap oh memang mantap lah Billy thank you takkan dulu kita thank you sebab Sudi kasih terang semua ini makanan-makanan kamu yang di sini datanglah ya Selamat menyambut Iraw Ejo Lumbawang ke 37 terima kasih selamat menikmati selamat datang pergi Kronobi M2 M3 Dongaraya Iraw Ejo Lumbawang wooo